Hai halus mau kembali lagi konexas bersama gua otakure kalau di nanya kenapa bugil karena lihat sejati-jati kemarin kalau tidak karenanya ya sudah jadi sekarang kita mau bikin baju dulu tentunya untuk karakter kita kita butuh baju baru wis 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 kita punya blacksmith legendary ini sangat-sangat-sangat berguna sekali bisa bikin ekipen ekipen sakti super keren begini Apakah kita bikin ekipen sakti Yang armornya mungkin cukup tinggi Kita lihat dulu Ekipen Dark Keto Dancer Sampah pak Armornya 7 doang Armor 12 Helmnya sakti sih ya Helmnya sakti cuma butuh Harden Tidak ada semua bahan-bahannya Oke lah kita mau bikin I, U, E, O Kita mau bikin baju baru Menggunakan spesial aja Barang-barang spesial Banyak yang belum kita bikin Nah gue mau bikin yang heavy ya Sudah lama kita tidak menggunakan Ekipen heavy yang kuat dan alut gitu Jadi Teogrical Aegis ya Aegis kita tulis Aegis dulu Aegis Kita tulis Aegis disini Dan kita mau bikin Aegis yang biasa Kalau yang bagusnya Kita butuh Harden Steel Bar Tuh gak cukup ya Tidak ada bahan-bahannya Oke kita mau bikin ini satu Bikin ini satu Kok gak bisa? Butuh tanduk oke Bikin dua deh Kita mau bikin ini dua Bikin ini satu lagi Bikin ini dua Bikin bajunya dua Oke helm Kita butuh Horn Untuk mendapatkan Horn Gue ada Kita punya banyak barang disini Tanduk gak mungkin kita gak punya Kita sudah bunuh macem-macem soalnya Gigi ada Ada 30 Horn Kita ambil 10 aja cukup Oke seperti begitu Langsung kita taruh disini Dan langsung kita bikin Yang ini ya Dua unit ya Cepret cepret Sip Baju sudah kita bikin Berikutnya gue akan bikin Pentungan Pentungan kita Juga Sudah Sudah hilang Terbakar Semuanya Semuanya Hangus terbakar Jadi sekarang Gue akan Menuju Ke 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 Kesini dulu Jadi Gue udah main cukup lama Sekali ya Sudah lama sekali Kita mainin game ini Dan Gue sudah edit-edit Sedikit Disana Sedikit disini Untuk monumen Satriobe Tapi nanti kita kasih liat ya Sekarang gue mau bikin dulu Barang-barang gue Untuk menuju Ke 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 Luar negeri Ke dunia luar gitu Oke Di armory ini Kita mau bikin Oh gak ada Duh Oh spesial Kita mau bikin Steel Truncheon lagi Butuh brand Steel bar Sama letter Brand Steel bar Dan letter Oke lah Ambil bahan-bahan dulu Barang-barang yang ini butuhkan Sudah kita kumpulkan Kita masukin disini semua Dan kita bikin Steel Truncheon Sebanyak 2 unit Dan gue akan bikin Letter Bending Atau Raw height Yang bagus Yang mana ya Ini buta patik letter ya Kayaknya tick letter Harusnya lebih bagus ya Ada satu lagi Ini karena kita punya Sir Bowen ya Sir Bowen gue taruh disini Jadi Sekarang Kita punya resep baru Yaitu Chain Bending Kita akan Bikin ini satu Ini sangat berguna sekali pak Jadi orang-orang legendary Orang-orang legendary crafting Itu Kalau kita taruh di meja crafting Mereka akan membuka resep baru Misalkan disini Si Barry Dia membuka yang namanya Reinforced Steel Yang lebih murah gitu ya Yang tadinya Kita membutuhkan Steel bar Sekarang kita cuma butuh Iron Reinforced Sama Steel Fire gitu Jauh lebih murah Daripada kita Menggunakan Steel bar disini Gue gak tau butuh berapa Steel bar tuh Atau bikin satu ini Terus Kalau smelter Jadi lebih cepet Smeltenya Kemudian Armorer ya Armorer Ini Si Celkus Bisa Bikin macem-macem Disini Kemudian disini Kalau di tinker Kita bisa bikin Legendary weapon Repair kit Kayak begono Masih banyak Yang belum kita tangkep ya Jadi kita butuh Banyak tral lagi Untuk Koki Kita butuh Untuk Sorcerer Kita butuh Kita butuh banyak Tral-tral legendary Untuk meng-upgrade Kita punya workshop Biar keluar resep-resep baru Yang sangat mudah dibikin Dan Bagus Seperti itu ya Barang bagus Tapi lebih mudah dibikin ya Daripada Biasanya gitu Oke Baju sudah Senjata sudah Eh senjata belum ya Senjata belum pak Baju sudah Pentungan sudah Sekarang kita mau bikin senjata Kita mau main Nangkep-nangkep orang ya Jadi Gue akan masuk ke 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 Menggunakan Gada Dari Treasure of Turan Kita mau bikin Turanian Mesh Sebanyak 2 unit Disitu Kemudian Kita akan Menuju Ketempat Armor Kita Lihat Turan Shield Disini Butuh branch Kita mau bikin 2 unit Juga Brand 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 Oke Rafipan Progress 1 Ada quest Selesai Kita mau bikin ini Sebanyak 2 unit Cepret Cepret Udah Jadi 2 set equipment Buat kita menangkap Budak nanti ya Kita mau bahas 1 orang Untuk membantu Menangkap Budak Oh Kelihatan Apa itu besar sekali Ada beda besar sekali Loh Kok Cuma 1 Yang keliatan Gajahnya Yang lainnya Gak keliatan Yaudah Disini kita ada Gajah 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 Sama macan Gak dapet pak Yang ini mamotnya Kita gak dapet mamotnya Dapetnya gajah Ya gak apa-apalah Daripada gak dapet Sama sekali Cepret 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 Oh baru keluar Macannya disitu Error Error tadi Cepret Seperti begitu Jadi sekarang kita memiliki Gajah 3 bigi Dan macan 2 bigi Gajah bisa kita ubah Gajah bisa kita ubah Gajah bisa kita ubah Menggunakan Turanian Folder Kita mau bikin Turanian Folder Juga Baju Senjata Sama pentungan Untuk menangkap Budak Sudah kita bikin Berikutnya Kita mau bikin Peralatan Tooth Untuk gathering Saat ini Tooth gathering kita Hanya dari besi Kita mau upgrade Menjadi baja Biar lebih kuat Sedikit Jadi gue akan bikin Disini ada Steel pick Terus kita bikin Steel X-Men Steel hatchet Untuk chopping wood Kemudian Steel clever Untuk motong-motong Daging Steel skinning knife Untuk mencari kulit Habis itu Sabit Steel Harden Harusnya kita udah masuk Ke jaman Harden Steel Cuman gue gak tau Cara bikin Harden Steel pak Gue bener-bener Ngeblank sama sekali Gimana sih Cara bikin Harden Steel gitu ya Ngeblank sama sekali pak Nantilah Nanti kita cari Di google Gimana caranya Udah ya Udah semua Udah semua Yang kita butuhin Ini untuk betul-betulin Bangunan Baru gak ya Coba deh Kita ambil Kita bikin satu Oke Tuh sudah dibikin Atau lagi dibikin Sekarang kita Mau bikin Turanian ya Kita butuh Turanian folder Turanian folder Ini Bisa ada semua bahannya Craft 1 Oke Dah Macan Macan bisa kita ubah gak ya Tiger Kita lihat Tiger Uh Tiger bisa diubah Tiger bisa diubah Menggunakan Yamate folder Oke Yamate folder Kita akan bikin Yamate folder juga ya Yamate folder Butuh Yellow lotus Kita punya banyak Yellow lotus Tidak masalah Kok tidak ada Yellow lotusku Di dekat Monumennya Maximus Suka ada Banyak bunga kuning ya Kita bisa ambil Bunga kuning disana Monumen Maximus Yang belum Jadi-jadi Dan tidak berkembang Sama sekali Bikinnya terlalu Susah pak Nanti kita ubah ya Gue gak mau bikin Pake ini lagi pak Setengah mati pak Bikin temboknya pak Mahal banget itu Kita bikin pake Tembok batu Yang biasa aja Mungkin untuk bagian Dalem aja Kita bikin pake Batu yang bagus ya Gila Gak sanggup gue bikin itu Gelapnya Bunga Wih babinya Keluar disini Halo kamu Ayo Ayo Cek Kena lagi Kena lagi Ket lagi Ketap Ketap Berat Nanti dia Kita butuh kulitnya ya Yah Gue gak bawa Gue gak bawa terusnya Sumpah gue Nah ini dia Yellow lotus Yellow lotus Kita ambil banyak kan Wow Dapetin 10 sekali sabat Menggunakan Steel cycle Pokoknya makin Kita upgrade ya Makin tinggi Kita punya Gathering weapon Gathering tool Makin banyak Dropannya gitu ya Tarok ini disini Dan kita bikin Yamatai mana Yamatai Yamatai fodder Kita bikin 2 Semua macannya Mau kita bikin Model Yamatai Keren nih Model Yamatai deh Kita coba dulu Gajah yang biasa ya Gajah biasa Bentuknya Seperti apa Seperti gajah Biasa gitu ya Biasa banget ya Kita mau bikin Jadi turanian dulu Gajahnya Elephan Elephan Turanian Craft 1 Hmm Gue punya 3 gajah Buat apa nih Gue kira gue bakal Dapat mamot gitu Satu Ternyata tidak Dapat pak Apa semuanya Kita ubah jadi turanian Noh Ternyata Tiba Gajah turanian Jadi karavan Jadi karavan Bisa ngangkat barang Banyak loh Oh wow Jadi tukang ngangkat Barang ya Macannya kita lihat dulu Bentuknya seperti apa Cepret Cepret Kalau tidak diubah-ubah Bentuknya Kayak macan biasa Kita gak dapet Yang greaternya Macan putih Kalau dapet greaternya Wah gila Keren sekali Oke Macan biasa Akan kita ubah Jadi macan luar biasa Tiger Yamatai Model ya Warnanya Hmm Warnanya gak putih Gue kira macan putih Ternyata gak Warnanya agak merah-merah Begitu Eh gajah Jangan ngamuk-ngamuk Kamu Biasa saja Ini gunanya Dari Fotostudinya Si Maximus Untuk Showcase Binatang-binatang Ataupun Karakter-karakter Atau kostum-kostum Itu juga Kenapa gue bikin ini Fotostudio ini Sebagian besar thumbnail gue Dari sini Kita lihat No Kelihatan jelas sekali Warnanya Oh Macannya Bergigi besar gitu Pake topeng ya Macannya ya Oke Macan bertopeng Eh jadi pukulin Rusak Oke Macan barongsai Macannya barongsai Oke Kita bikin dua Kita lihat Disini darahnya 300 Sampai darahnya Gak bagus-bagus banget Gue kira darahnya Bakal 900 Target kita Hari ini adalah Fokus untuk Monumen Satrio B Itu Fokus Monumen Satrio B Jadi Yang kita butuhkan Sekarang Adalah Gue kasih Showcase dulu Sebelumnya ya Sebelum kita edit-edit Yang pertama Tentunya ada Bromifta Sama ada Sekor anjing Disitu Menjaga pintu depan Begitu kita masuk Sebelah kanan Disini ada tempat Gilingan untuk budak Terus disini Ada tempat Untuk nyimpen barang Atau penjara Nanti kita tetap orang Mungkin bisa Di sebelah kiri ini Merupakan tempat istirahat Para budak Ada yang lagi tidur Disitu Novencius Octavianus Lagi tidur Nah Ini ada Ada Sister Arceus Lagi joget-joget Neliatin Salah Madep pak Madepnya kenapa Kesini Madepnya kesini Nah Itu Terus Axel Bolu Menggantikan Bro Siapa itu Bro Ros Bapak Ros Sekarang tidak joget-joget lagi Katanya Banyak yang komplain pak Kagak bisa istirahat Nelihat Itu Banyak yang komplain Kena mimpi buruk Nelihat si Bro Ros Joget-joget Disitu Nah Kadar itu Sekarang Bro Axel Bolu Yang menjaga Di atas ini Bukan menjaga Yang perform Oke Ada kasur 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 Ada peti Disitu Terus Untuk kamarnya Si Satriobe Masih belum beres Baru begini doang Udah gue bikin kasur Disitu Kita buka lagi Disini Tempat duel Masih sama Yaitu Serkion Melawan si Tandini Kemarin siapa Melawan siapa ya Ya pokoknya itu Gue tambahin bendera doang Satu Untuk kelihatan Kayak tempat duel Dan disini ada si Mbun ya Si Mbun lagi Menyemangati Mereka berdua Untuk bertarung Sama ada sekor Anjing Haina disini Menjaga tempat Tafting Budak Terus Roros mana ya Di atas ya Terus di atas Terus kita pindahin Ke atas Setelah Apa ya Setelah di komplain ya Setelah di komplain Ramai-ramai Dia agak Termenung sedih Termenung sedih Di tengah hujan Gitu sendirian Tarian gue Tidak ada yang suka Gue diusir Bikin mimpi buruk Satu tempat ini Mimpi buruk semua Karena melihat Roros menari Di depan kasur Jadi Diusir sedikit Ke atas Duduk Merenung disini Tempat makan Hujan-hujan Ini tempat makan Ini bakalan kita ubah Jadi Mau kita Tutupin Semua Kita tutupin Semua Bikin ruangan Bulat Supaya Gak basah Gak basah Gitu ya Kalau gak basah Terus di atas ini Kita ada Tourer table Untuk bikin-bikin Crafting-crafting Alat-alat Penganian Disini Kita bisa melihat Orang lagi battle Disini kita bisa melihat Budak lagi muter-muter Kelilingnya Masih sama Kita melihat Ke bawah Untuk Mendefense Dari serangan musuh Kayu dan batu Sudah kita dapatkan Total ada Seribu Seribu Ada tiga ribu Batu Dan tiga ribu Kayu Untuk gajah Mati satu Tadi dimakan beruang Tersisa dua Disitu Gue tadi sih Mau naikin gajah Rencananya Mau cari saddle Ternyata gak ada ya Kita tidak bisa naikin gajah Cuma bisa naikin badak Sama kuda doang Baju orang gue Juga sudah kita ubah Tadi untuk mencari resource Supaya gak mati Dimakan seriga alat Teman-temannya Kita ubah Menggunakan Baju heavy Yang tadi baru kita bikin Baju keren Terus menggunakan Gada Dan silt Bentuknya Jadi seperti begini Karakter kita Tuh Mantap gak tuh Karakternya tuh Mantap sekali Bentuknya Gue kira jelek loh Awalnya gue kira jelek Soalnya pas digambar Dia tuh kayak 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 Patung doang ya Ternyata pas dipake Wih Keren banget pak ini Nanti yang hijau Nanti yang hijau kita bikin Ada satu lagi Kepen hijau yang belum dibikin ya Oke Bahan-bahan sudah ada Sekarang kita mau bikin Kita punya tempat makan Gue akan kasih banyak jendela Untuk tempat makan Lebih tepatnya mungkin Sebelilingnya jendela semua kali ya Kok gak bisa ngebangun ini Duh Kok butuh apa ini Butuh apa untuk bikin jendela ini Waduh Pakainya twine pak Pakainya twine sama wood Tak kira butuhnya Aduh Tak kira butuhnya batu sama kayu Ini salah dong kita cari desosnya Hmm Oke daun sih gue harusnya ada banyak juga ya Kita tebas-tebasin daun juga tadi Gue akan menuju kesini Terny Ehm Halo Bapak-bapak Esep Tamu bisa tolong bikinin twine gak disini ya Bikinin yang banyak kayak twine-nya ya Hap Bikin 500 twine dari seribu daun Daun kita punya banyak dong Ada dong Oke masih ada 2 ribu daun lagi Kita ambil seribu disitu Ehm Batu gue simpan aja tadi Sain 2 ribu Terus Kita butuh branch Untuk bikin atop Hmm Apakah gue ada twine? Kita ada 300 twine disini Hei kamu Nih gue tambahin lagi seribu daun lagi ya Bikin lagi disana Jebret Oke Kita akan punya seribu twine habis ini Menggunakan twine yang kita punya saat ini Eh Salah pintu Kita mau bikin lantai 2 Atau tempat makan Biar si Ross keliatannya gak sedih-sedih banget Begitu Sedih banget kan dia disitu Sendirian di atas Pak Hujan-hujanan pak Kena Kena hujan Gitu Merenung doang gitu Ehm Gue menari gak dianggap Ini kok bisa ngebangun disini Hmm ada apa disini Oh ini mesti kita hancurin Oke Kita hancurkan dulu Gitu Untuk tempat makan Semuanya menggunakan tembok Rembok Jendela Desana Up 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 Ya kebalik satu Berikutnya kita mau tambahin Satu lagi Seperti yang gue bilang Gue benci banget Melihatnya kalau Cuma satu gitu ya Kalau cuma satu tingkat Dimana satu tingkat itu Kalau kita tutup Misalnya menggunakan Sailing Seperti begini Jadi keliatannya Sumpok banget gitu ya Terlalu sumpok gak Hmm Ya kayaknya keliat terlalu sumpok Kita akan bikin Satu tembok lagi di atasnya Menggunakan tembok biasa aja Aya Aya begini Tanda ini kita hancurin Terus Hadap kesana Hadap kesana 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 Pokoknya sekelilingnya Sekelilingnya Semuanya akan kita bikin Tembok tambahan Membuat ruang makan ini Jadi besar Lega Ke atas gitu ya Ke atasnya tinggi Gak sumpok-sumpok banget gitu Oke Ini sudah selesai Berikutnya adalah Lantai Bukan lantai atap ya Kita mau bikin atapnya Menggunakan flotsam Seperti biasa Untuk bagian atap Itu harus ngikutin Bawahnya gitu ya Jadi kalau bawahnya Kotak Atasnya masih kotak Kalau enggak Bentuk nanti Bekalan amburadul gitu Jadi kita ikuti saja Ikutin bawahnya Seperti apa Disini kotak Disana tandanya Tandanya kotak Kotak Di tengah ini bulat semua ya Disana kita kasih kotak Kotak Situ kotak Kotak Disana kotak Kotak Sisanya bakalan segitiga Segitiga semua deh Sepertinya Let's go Segitiga Ini Jebret 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 Atapnya sudah beres Berikutnya Kita tinggal bikin Ujung-ujung Kayak begini Untuk memberikan Sedikit kesan Yang menarik Aja gitu ya Ini bagian atas ini Nggak untuk Orang berdiri Nggak untuk orang Nge-defense Untuk artis Segala macem Jadi Kita tutup begini Tutup mati Anggap ya Oke Kita punya Restoran Restoran Tempat makan lah Tempat makan sudah jadi Untuk para atral Atapnya kita bikin Kayak begini Kita bikin Menggunakan besi-besi-besi Aja sekelilingnya Nggak perlu Untuk nge-defense kan ya Seperti nggak perlu Dipakai untuk nge-defense Dekat sini Atau mau kita kasih tangga Biar orang bisa Naik ke atas Jadi dua tangga Dan akan kita tutupin Menggunakan sandstone Pinggiran kanan kiri ya Otterface disitu Aduh Nyangkut Sini Oh Ada besinya Lupa gue Sini Terus Satu lagi Di bawah situ Eh Eh Bawa dong Taruh disini Nggak bisa Ini hancurin dulu Ayo Mau dong Ini hancurin lagi Oke Seperti begini Ini hancurin Ganggu banget Atasnya juga Kita hancurin Konumen Untuk Satrio Bay Sudah selesai sepenuhnya Tinggal Satrio Bay Tentunya Satrio Bay Belum kita jemput Gue udah siapin barang-barang Yang kita butuhkan Untuk si Satrio Bay Disini Sekalian gue mau Menghias sedikit ya Gue ada banyak Barang-barang Yang kita dapetin Dari ngebunuh musuh Kemarin Bisa kita gunakan Untuk Menghias tempat ini Biar lebih Mantap lagi Untuk bangunannya Untuk bangunannya Sudah beres Untuk Gimik-gimiknya Untuk hiasan-hiasannya Masih belum Kita mau taruh Misalnya ada lilin disitu Jadi orang tidur Kebakaran kaki Sedikit Panas-panas Aduh kakiku Aduh kakiku Aduh kasurku kebakar Aduh mati Kita mau taruh Di mejanya Broros Lilin lah Sama Minuman Minuman nih Minum-minum Nah minum-minum lah Di Broros Setelah ditolak Nari-nari Waduh ini apa nih Mangkoknya gede banget Mabok-mabok kan Si Broros Kasih Gucci Di sebelah sini Ya pokoknya Nanti bakal kita Tambah-tambahin ya Hiasan-hiasannya Kita tambahin disana Kita tambahin disini Gue kasih Satu lagi disini Satu lagi Mungkin nanti Ada satu orang lagi Yang nemenin si Broros Kasih Ada Mangkok lagi Mangkok Gede banget Mangkoknya Mangkoknya Taruh disitu Satu Kemudian untuk Lampunya Menggunakan ini Blasier Oke Terus kita kasih sedikit Pajangan Di atas sini Untuk tavern Dah Kelar Ada lilin Kita taruh di meja Setiap meja Akan punya lilin Oke Untuk hiasan Sementara Ya begini dulu Nanti kita tambahin lagi Gajah ini Bagus banget loh Bisa ngangkat barang Tapi berisik Berisik banget Gajahnya Berantemnya jago Cuma Nih kita bawa jalan ya Ya Berisik banget Gajahnya Kamu berisik sekali Gak bisa jalan pelan-pelan Apa Aduh Geradak Gerudok Geradak Gerudok Geradak Gerudok Gerudok Terus panjang jalan Geradak Gerudok Gajah Bangke Berisik banget Jalannya Kagak Jalannya Kakinya Dikasih bantal Dikasih sepatu Nih Jalan agak empuk Gak aset ya Jalan gempa bumi Gita pak Gududuk 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 Aduh Berabe Gak asetih Oke Kita sudah sampai Daerah padang pasir Markasnya Di sebelah situ ya Oke Turun di bawah sini Harusnya aman deh Kok sekarat Kan gue pegangan Tadi Tadi kan kita sempet pegangan Bentar Kita ngeheal dulu Gila pak Sekarat pak Untuk gak kemati Ya Masih ada orang yang nyangkut Di situ pak Masih nyantol pak Kagak gue kasih makan Kayaknya Ya ampun Kurang makanan Ya ampun Gajahku diserang lagi Gajahku Jangan mati Gajahku jangan mati Kita masih bunuh ini cepat Oke gajahnya Lumayan kuat sih Hap 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 Klap 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 Hah Yah Lupa kasih makan Ya ampun Baru Dikit banget Baru secuil Disitu pak Aduh Aduh Makanannya lupa Gue bikin Kurang banyak Kayak kita bikin kemarin Menyebabkan Tidak Tidak maju Sedikitpun Seiprit banget Aduh Blackhand captain Aduh Seprit banget Yang tadinya Kita mau berburu Musuh berdua Jadi sendirian Ini Demi Satrio B Apapun kita lakukan Let's go Knite Kita gak butuh Fighter Maksudnya Aduh Ring dikit Itu Performer Tier 1 A Alchemist Kita gak butuh juga Itu apaan Diam Itu Jidget Kita Gajah 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 Ampush Yuk gajah sini ikut Ikut aku gajah Tapi kamu diam disitu aja ya Jangan berantem ya Gue aja yang berantem Ada kayu-kayu lumayan dari ngebunuh-bunuh mereka Terus sampe berobat dulu Pokoknya kita butuh taskmaster nih Taskmaster tier 1 pun gue ambil lah Tier 1 ya Tier 1 boleh, tier 2 boleh Kita butuh banget Ada orang, ada orang Apa ini? Fighter Ajar Dari bajunya sih bukan taskmaster ya Carpenter, fighter, carpenter, armor Salong Senjatanya buluk sih Gak sanggup kita lawan ini Gajah serang nih Ayo gajah serang Gantuin Jangan mati ya Jangan mati ya bro gajah Kalau mati gak lucu nih Ayo gajah Kita berharap sama si gajah Berhasil ngebunuh 1 atau 2 werdena Dimana Mereka Selepas biasa Yang gajah Buken Jangan mati Jaga Oke Nah, dari bajunya ini kayaknya Taskmaster nih Ah, Fighter Gila, segini banyak pasti gak ada Taskmaster Fighter Oh, ini kayu, ini kayu ya Kita butuh kayu Kita sangat butuh kayu Di sini kayu jarang banget Jadi, kita bisa dapetin dari kaktus-kaktus doang gitu Seperti begitu, semua kaktus harus kita tebang Lumayan Setiap satu kaktus mungkin memberikan kita sekitar 50 kayu kali ya Hop, hop Oke, basic, basic Ini apa? Fighter Basic dulu Hop, 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 hop Kita bunuh satu-satu ya Hop, hop, hop Aduh Hop, bagus Hajar Stop Oke, tangkis Istirahat dulu Smelter Hop 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 Bagus Mati semua Orang kita menggunakan baju heavy Itu jadi dewa sekali Hop, hop Bocek Hop Aduh, ditangkis sih Hai Bagus Wuss, legendary apa ini? Ada legendary Uh, ada orang legendary satu lagi Hop 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 Bocek Kuwait the crusher Kuwait Hop 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 Bocek Dan Sabur Sekarap Mati gue Mati gue Mati gue Mati gue Kalo nggak Pulang dulu Pulang dulu Pulang dulu Sekarap 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 Masih Masih Minum Minum dulu Eh Eh Gajahku Jangan disetuh-setuh Jangan sentuh gajahnya Oh my god Gajahnya diserang Aduh, gajahnya diserang lagi Aduh, gajahnya mati Hahaha Hahaha Ah, bodoh tetep itu ya Wah Kok lo bisa wakuk Ah Kenapa setiap kali kita punya pet deh Bagus dikit matiin semua Hari yang sangat menyedihkan sekali ya Gajahnya mati lagi Bentar, bentar, bentar Ya, goblok Kalo cer ke bawah mati juga gue Kok mati sih Jatuh pendek begitu, pak Aduh, gue hidup dimana nih Aduh, hidupnya disini Wah Baju gue hilang lagi Punggil lagi kita, pak Hahaha Udah Waduh, 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 waduh Waduh Kita akan Stop dulu Gajah Temanmu pada mati semua Bagaimana ini Baju gue sih bisa ya Kayaknya sih bisa deh Kayaknya bisa kita balik lagi ke sana Ambil baju kita Tapi baju satriubnya udah hilang ya tuh Aduh, baju satriubnya hilang Hmm Ah Ya, sudahlah kita Tetap lu rekaman sampai sini Ketemu lagi sama gue dewasa bikin Ketian di channel Otak gue dek Thank you all Trying to sub indo by broth3rmax